Beras tidak kunjung stabil di pasaran harga tahu tempe, cabai hingga bumbu dapurnya semua kompak naik. Rasa-rasanya tidak berlebihan kalau disebut harga-harga serba mahal. Para produsen tahu di desa Surat Majan Kabupaten Magetan makin terhimpit dengan naiknya harga kedelai. Harga bahan baku utama pembuatan tahu kini menyentuh 14 ribu rupiah per kilogram. Kapasitas produksi dikurangi dari tujuh kuintal menjadi enam kuintal sehari. Ukurannya pun diperkecil. Satu papan tahu dari sebelumnya 40 potong kini dibagi menjadi 48 potong. Sementara itu yang harganya kini kembali naik adalah harga cabai. Sempat turun menjadi 70 ribu rupiah per kilogram, harga cabai di Pasar Mardika Kota Ambon kembali tembus 100 ribu rupiah per kilogram. Selain cabai, harga sayur-sayuran seperti tomat juga naik dua kali lipat. Tomat satu kilo berapa? Tomat satu kilo sekarang 20. Tomat 20. Dari harga sebelumnya berapa? Harga sebelumnya 10 ribu. 10 ribu. 10 ribu lima belas. Tak jauh berbeda dengan harga bumbu dapur di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sudah sepekan, harga bawang putih dan bawang merah di Pasar Ponjombang perlahan merangkak naik. Memang tak signifikan, namun tetap dirasa memberatkan. Bawang merah yang kemarin 20, sekarang 24. Bawang putih yang kemarin itu 28, sekarang 30 ribu. Kenaikan harga berbagai bahan pangan juga diprediksi akan makin terjadi merata jelang akhir tahun seiring dengan meningkatnya permintaan. Tim Liputan Nenam SCTV melaporkan.